Pemerintah Indonesia mengangkat keberhasilan penerapan teknologi bendung modular di World Water Forum ke-10 yang digelar pada 18 hingga 25 Mei di Bali. Teknologi ini dikembangkan oleh Kebetarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan produktivitas irigasi guna menjaga ketersediaan air dan ketahanan pangan. Inovasi dan teknologi diperlukan dalam pengembangan infrastruktur air dengan tujuan menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan demi generasi mendatang, sebagaimana misi World Water Forum Air bagi Kesejahteraan Bersama. Teknologi bendung modular menjadi alternatif dalam pembangunan bendung yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Proses konstruksinya bisa mengurangi ketergantungan terhadap alat berat dalam pemasangan bekisting, sehingga memudahkan daerah Pelosok dengan akses jalan yang sulit untuk menerapkan inovasi ini. Fungsional Parekayasa Madia Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Kementerian PUPR, Jamet Sulvan, menjelaskan bahwa teknologi ini menggunakan modul blok beton terkunci yang didesain khusus untuk kepraktisan di lapangan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya pembangunan sampai 40 persen. Inovasi yang telah terdaftar dan mendapatkan patent dari Kementerian Hukum dan HAM ini masih terus dikembangkan dan dikolaborasikan dengan program Padat Karya. Prototipe bendung modular pertama dibangun pada 2013 di Sungai Cikarang, Provinsi Jawa Barat. Setelahnya di 2016, inovasi itu diterapkan di Sungai Kalisade, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pada 2019, Sungai Gugu Bali, Morotai, Provinsi Maluku Utara. Terima kasih telah menonton!